Nah, pertama yang kita cek tentunya joknya nih, bisa nutup nggak nih? Coba, Link, joknya, Link. Buka, buka. Lagi. Aman. Oke, yang penting nutupnya itu ketika udah turun joknya, diteken gini ya, bukan dihajar gini. Nah, kemungkinan biasanya yang joknya suka nge-loss dan nggak bisa ditutup, itu karena nutupnya diceder gitu ya. Ya, tapi kalau nutupnya diteken pelan-pelan sih nggak bakal sih. Halo, kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya, Laksana Budi Prasetyo. Jadi, seperti biasa, kali ini saya mau bikin vlog penurunan ya, karena sudah beberapa hari kita nggak bikin vlog penurunan. Kali ini turun 18 unit, ada Vario 160 tentunya, 3 unit ya, CBS 2, ABS 1. Dan kebetulan hari ini sebenarnya dapat yang lift, cuman liftnya lagi rusak nih, jadi mau nggak mau nuruninnya secara manual. Sini di, lewat sini di, sini dulu nih, mundur sini. Sini nih. Nah, jadi Vario-nya ada 3, sisanya ada PCE, kemudian Vario 125, Scoopy, kemudian Beat Genio, dan ada Revo Fit 1, atau Revo versi jari-jari. Oke, Vario-nya sudah turun, yang pertama ini dia, ini adalah CBS Active Black. Ini dia, CBS Active Black. Yang sebenarnya warnanya abu-abu, abu-abu tua, bedanya yang CBS dengan ABS, di Active Black itu di bagian ini stripping-nya. Kalau yang ABS dia coklat, yang CBS dia merah seperti ini ya. Cuma itu sih bedanya, sama velg-nya. Gimana? Jadi, selama dia ini launching, banyak sekali komplain yang tentang penutup jok itu tidak bisa menutup, atau yang penguncinya terlalu ngulos ke bawah. Iya, terus? Jadi dilihat dari sini, kalau dia penguncinya ini ada di atas, berarti dia bagus, dan tugasnya adalah yang punya motor, maaf. Tutupnya itu jangan langsung getak, pelan-pelan. Pelan-pelan, biar nggak kebablasan ya? Nah, bunyi itu berarti itu kenok. Biasanya, orang yang punya motor baru ini dan komplain, biasanya dia pakai begini, nah itu nggak boleh. Oke gitu ya? Itu nggak boleh. Jadi dia bikin kenoknya itu langsung helos ke bawah. Siap, siap, siap. Jadi itu pemberitahuan buat yang nonton ya, jangan sampai salah kaprah untuk semua motor, penutup jok sama semua, beda. Siap, siap. Jadi memang beberapa kasus, nih, kasus atau keluhan dari Vario 160 itu, ini dia pengunci joknya, dia tuh ngelos sampai ke bawah. Itulah kenapa ada beberapa komplain yang katanya joknya nggak bisa nutup. Itu karena biasanya cara nutupnya, dia langsung dihajar kayak gini ya. Tapi kalau nutupnya pelan kayak gini, pasti aman. Nah, kayak gitu, kawan-kawan. Ini kebetulan bagus ini. Soalnya kemarin ada beberapa yang memang ngelos. Sebenarnya itu bukan masalah yang susah. Cara memperbaikannya sebenarnya gampang. Kemarin juga sudah beberapa kita memperbaiki. Gampang. Tapi memang ada kemungkinan bisa ngelos lagi. Tergantung nutupnya gimana. Kalau nutupnya langsung keras, dihantam gitu, bisa langsung ngelos lagi. Jadi cuma sebenarnya masalahnya itu, si penguncinya ini. Nah, dia kan penguncinya seperti ini ya. Dia ngelos sampai ke bawah. Jadi dia bablas. Gitu, kawan-kawan. Mungkin nanti kalau ada kasus lagi yang nggak bisa ditutup joknya, saya akan buatkan videonya ya. Buat cara memperbaikinya seperti apa. Gampang. Cukup pakai tang. Oke, jadi seperti itu. Sejauh ini keluhan dari Vario 160. Baru itu sih, belum ada lagi keluhan yang lain. Kemudian di sini sudah turun Genio. Genio hitam. Ini CBS CSS. Untuk Vario-nya ada CBS. Ini kemudian ada CBS lagi. Warna hitam Dove. Ini ada Vario 125. Nah, kebetulan CBS turun agak banyak nih dua ya. Biasanya lebih ke ABS sering ya. Sekarang CBS 2. ABS-nya satu. Kemudian ada bit Deluxe. Warna hitam. Ini dia. Kalau untuk unit bit sendiri, yang turun di Bekasi Motor, pasti unit free ya. Jadi bukan unit inden. Tapi pasti langsung laku sih. Andaikan ini unit free, paling satu-dua hari sudah pasti dikirim lagi. Oke, kemudian ada bit lagi. CBS. Kita merah. Ini versi termurah. Paling standar, tapi paling laris, kawan-kawan. Dan ada turun lagi nih Revo ya. Revo Fit. Ini dia. Untuk Revo Fit kemarin turun. Yang Revo X-nya warna hitam merah juga. Itu ada di atas unitnya. Di display ya, di depan. Itu yang versi X, yang versi velg racing. Ini Fit-nya nih. Yang versi velg jari-jari. Mungkin nanti akan saya review juga ya. Karena ini warna dan stripping terbaru juga. Di tahun 2022. Untuk Revo Fit ini. Dan lanjut. Di belakang lagi ada PCX 160. Ini dia untuk PCX sendiri. Inden masih sama. Satu sampai dua bulanan. Untuk CBS biasanya satu sampai satu setengah bulan sudah datang. Tapi untuk ABS rata-rata dua bulanan. Dia untuk CBS warna hitam doff. Kemudian datang lagi di sana. PCX CBS lagi ya. Warna hitam. Sepertinya warna hitam ini cukup favorit ya. Karena setiap penurunan pasti selalu ada warna hitam nih. Ini dia untuk warna hitamnya. Oke, kemudian masih ada lagi Genio Scoopy. Nah, ini di depan. Ada PCX 2 unit. Kemudian ada Scoopy dan Genio warna merah ya. Ini Genio-nya ISS. Tapi merahnya bukan doff. Melainkan glossy. Ini merah. Ferrari nih merahnya nih. Oke, PCX sudah turun. Kemudian Revo Fit. With Deluxe. Vario. 160. Jadi kemarin untuk Vario sendiri. Banyak ya di Youtube yang komen. Rame masalah. Jok nggak bisa nutup. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Memang kita sudah menemukan beberapa kasus joknya nggak bisa nutup. Tapi itu cara perbaikinnya gampang sebenarnya. Cukup pakai tang atau obeng. Tapi kebetulan hari ini nggak ada yang... Apa? Nggak ada yang rusak. Tutupnya. Andai kan ada nanti kita akan edukasikan gimana cara memperbaikinya. Dan kebetulan memang lagi nggak ada nih yang rusak nih. Oke semua. Nggak tahu ya nanti yang di atas itu ada lagi. Yang versi ABS hitam. Coba nanti kita cek joknya apakah bisa nutup atau nggak. Kalau nggak nanti saya langsung buat video. Untuk cara memperbaikinya. Oke sekarang sudah turun lagi. Scoopy Prestige White. Ini dia. Ini warna putih tapi putihnya beda nih. Putih yang ada transisinya ya. Kadang-kadang terlihat ungu. Kadang-kadang terlihat hitam. Tapi aslinya ini putih. Putihnya doff tentunya. Jadi memang Scoopy Prestige ini dari pertama kali keluar. Dia punya warna seperti bunglon. Terkadang terlihat ungu. Hitam. Kadang-kadang putih. Keren sih. Nah disini ada BCX 160 CBS warna grey. Nah ini warna grey hanya tersedia di CBS aja nih. Untuk ABS tidak tersedia grey. Nah untuk ABS adanya itu tuh. Warna biru ya. Atau matte blue. Nah matte blue adanya di ABS. Sedangkan grey ini hanya ada di CBS. Oke turun. Untuk ABS warna matte blue. BCX 160. Oke sisanya sekarang di atas masih ada 5 unit. Nah ini agak merepotkan. Karena manual truknya. Sebenernya lift tapi liftnya lagi gak jalan nih. Rusak sepertinya ya. Oke ini dia. Ini dia untuk BCX 160 ABS. Warna matte blue. Turun banyak hari ini. Untuk BCX ya. Oke kita tunggu aja yang di atas ya. Ada vario 160 ABS. Kali ini warna hitam. Ada beat 2. Kemudian Genio dan Scoopy. Oke lanjut vario 160 kawan-kawan. Ternyata liftnya jalan nih. Dikerjain ya. Tadi biasanya yang di bawah juga pakai lift. Tadi manual yang di bawah. Ternyata yang di atas pakai lift. Jadi liftnya jalan. Cuma memang tadi yang di bawah gak pakai lift. Mungkin karena pendek ya. Tapi biasanya tetap pakai lift sih. Mau di atas di bawah. Kalau truknya lift biasanya pakai lift. Tapi kali ini agak beda nih. Yang di bawah gak pakai lift tadi. Oke lanjut yang di atas. Ada vario 160. Nah ini dia untuk versi ABS-nya ya. Warna hitam. Nah kemudian ada. Beat CBS ISS. Warna matte blue. Ini masih jarang terlihat juga nih. Di jalan warna matte blue ini ya. Kemudian ada Scoopy Prestige Black. Ini dia untuk Scoopy Prestige Black. Sisanya ada Genio CBS ISS. Warna brown dan beat lagi. Oke turun dulu. Ini dia untuk proses penurunannya. Scoopy Prestige Black. Beat CBS ISS matte blue. Dan vario 160 matte black. Kemudian ada. Harbor condition. Berna barrel. ini EA. S Proof案. Nama kita cutter. Ini warnaierAhне. Bonda buah. ini dia untuk scooping nya kemudian ada bit dan yang terakhir ada vario 160 warna matte black ini velg nya coklat ya untuk yang ABS ini dia untuk vario nya kita cek terlebih dahulu nah pertama yang kita cek tentunya joknya nih bisa nutup gak nih coba link joknya link buka buka lagi aman oke yang penting nutupnya itu ketika udah turun joknya kita tekan gini ya bukan di hajar gini nah kemungkinan biasanya yang joknya suka ngelos dan gak bisa ditutup gitu karena nutupnya diceder gitu ya tapi kalau nutupnya ditekan pelan-pelan sih gak bakal sih oke yang terakhir ada bit deluxe warna silver dan genio ISS warna coklat oke jadi sudah turun semua unitnya jadi mungkin cukup sekian ya video kali ini semoga bermanfaat nantikan video-video saya yang selanjutnya saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati